Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai proses pendudukan Jepang yang ada di Indonesia Kurang lebih, apa saja yang menyebabkan Jepang itu menjajah Indonesia Nah, nanti kita akan mempelajari pada bab ini Nah, jadi masalah pendudukan Jepang itu merupakan periode yang sangat penting di dalam sejarah bangsa Indonesia Kenapa? Karena Jepang adalah salah satu negara yang sudah menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun Nah, jadi pendudukan Jepang yang ada di Indonesia ini ditujukan untuk mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya Nah, jadi untuk mewujudkan cita-cita itu Jepang menyerbu pangkalan melalui Amerika Serikat yang ada di Hawaii, tepatnya di Pearl Harbor Peristiwa ini terjadi pada 7 Desember 1940 Di dalam hal ini, sekutu menyadari bahwa Jepang adalah merupakan sebuah ancaman Sehingga sekutu membentuk komando gabungan yang disebut dengan ABDACOM Atau American British Dutch Australian Command Nah, jadi ABDACOM ini dimimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wevel yang berpusat di kota Bandung Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Jawa Yaitu di Teluk Banten Kemudian di Eretan, Jawa Barat Dan di Kragen, Jawa Timur Pada 5 Maret 1942, kota Badapia jatuh ke tangan Jepang Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang Upacara penyerahan kekuasaan itu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 Tepatnya di Kalijati, Subang, Jawa Barat Dimana di dalam upacara ini, sekutu diwakili oleh gubern jenderal Charda van Scherkenburg dan jenderal Ter Purten Sedangkan Jepang diwakili oleh jenderal Hitoshi Imamura Dimana dengan penyerahan ini, secara otomatis Indonesia jatuh ke tangan Jepang Kurang lebih, seperti itulah proses pendudukan Jepang di Indonesia Masuknya Jepang ke Indonesia Nah, sebenarnya kedatangan Jepang ke Indonesia itu disambut antusias oleh masyarakat Indonesia Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa Jepang itu merupakan Orang yang datang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda Ada pun kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia Ini pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal Yang pertama adalah menghapus pengaruh barat dari kalangan rakyat Indonesia Kemudian yang kedua, memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timuraya Nah, jadi politik imperialisme Jepang di Indonesia ini berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia Jepang juga melakukan eksploitasi sampai dengan tingkat pedesaan Dengan berbagai cara, Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan Lantas, bagaimanakah pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia? Nah, jadi selama pemerintahannya, disini Jepang membagi Indonesia itu ke dalam tiga wilayah kekuasaan Jepang Wilayah satu Wilayah satu itu meliputi ini, Pulau Jawa dan Madura Ini adalah wilayah satu Sedangkan ini diperintahkan oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di kota Batavia atau kota Jakarta Kemudian wilayah dua Wilayah dua ini adalah Pulau Sumatera Diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya ada di Bukit Tinggi Sedangkan wilayah tiga ini meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan ini diperintah oleh armada selatan kedua dan berkedudukan di Makassar Disini ya, nah itu dia Selanjutnya, bagaimanakah kebijakan politik pada masa Jepang? Nah, ini sudah saya jelaskan Pada awal pendudukannya, Jepang ini menyebarkan politik propaganda lunak Yaitu politik yang menarik simpati rakyat Indonesia Awalnya Jepang menunjukkan kelunakannya Misalnya, mengizinkan bendera Indonesia berkibar di samping bendera Jepang Yang kedua, melarang penggunaan bahasa Belanda Yang ketiga, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari Yang keempat, mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya Tetapi, kebijakan Jepang ini tidak bertahan lama Lantas, Jenderal Imamura mengubah semua kebijakannya Kemudian, kegiatan politik jarang dan semua organisasi politik yang ada itu dibubarkan Sebagai gantinya, Jepang membentuk organisasi-organisasi baru Tentunya, untuk kepentingan Jepang itu sendiri Organisasi yang dibendirikan oleh Jepang antara lain Yang pertama, ini adalah Gerakan 3A Gerakan 3A dibentuk pada bulan Maret 1942 Yang dikutai oleh Mr. Syamsuddin Jadi, Gerakan 3A ini memiliki tiga semboyan Yaitu Nippon Cahaya Asia Nippon Pelindung Asia Dan Nippon Pemimpin Asia Yang bertujuan untuk menghimpun potensi bangsa guna kemakmuran bersama Kemudian, yang kedua adalah Putera Pusat Tenaga Rakyat Yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1943 Gerakan ini dipimpin oleh tokoh 4 serangkai Yaitu IR Soekarno, DRS Mohatta, Kihajar Dewantara, dan Kahamas Mansur Kemudian, yang ketiga Itu adalah Jawa Hokokai Jawa Hokokai Jadi, Jawa Hokokai ini mempunyai tugas Antara lain, mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku Pelumas untuk Jepang Nah, pertanyaannya Kalau ada yang bisa jawab dengan benar atau mendekati jawaban yang sebenarnya Saya akan berikan pulsa senilai 10.000 rupiah Oke, pertanyaannya adalah Kalau kita lihat ketiga gerakan yang dibentuk oleh Jepang Ini umumnya dipimpin oleh tokoh-tokoh Indonesia Pertanyaannya Kenapakah Jepang justru memilih orang-orang Indonesia sebagai pemimpin utama dari gerakan yang mereka bentuk Silahkan digawab di kolom komentar Kenapa Jepang justru memilih orang-orang Indonesia sebagai ketua dari gerakan yang telah mereka bentuk Kemudian bagaimanakah kehidupan Indonesia dalam bidang ekonomi Nah, jadi pada awal penurukan Jepang Ekonomi Indonesia ini melalami kelumpuhan objek-objek vital Seperti pertambangan dan industri dibumbinganguskan oleh sekutu Jadi, untuk menormalisasi keadaan Jepang banyak melakukan kegiatan produksi Semua kegiatan ekonomi itu diarahkan untuk kebutuhan perang Nah, untuk membangun fasilitas perang Jepang ini memerlukan banyak tenaga kasar Jadi, pada masa Jepang ada istilah yang kita kenal Yaitu Romusa Adalah kerja paksa pada masa pemerintahan Jepang Itu dia dalam bidang ekonomi Kemudian di dalam bidang sosial apa? Nah, akibat Banyaknya rakyat yang menjadi romusa tadi Ini banyak rakyat Indonesia itu yang meninggal Dan terjangkit wabah penyakit Karena kemelaratan yang dialami oleh para romusa tersebut Sehingga muncul golongan baru yang disebut dengan kere atau gembel Kemudian di dalam bidang sosial juga Ini terjadi stratifikasi sosial yang bisa kita lihat Yang pertama Golongan teratas itu terdiri orang-orang Jepang Golongan kedua Yaitu golongan pribumi Dan golongan ketiga adalah timur asing Kemudian bagaimana dalam bidang militer? Dalam bidang militer Di sini Jepang membentuk organisasi-organisasi militer Ada organisasi semi-militer Artinya dia setengah militer Sedangkan organisasi militer yaitu memang organisasi militer Ini dia bisa dilihat Apa saja organisasi itu Kemudian di dalam bidang budaya Seluruh produk-produk bangunan-bangunan yang memiliki bahasa Belanda Itu tidak boleh lagi dipergunakan Harus diubah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jepang Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda juga dilarang beredar Lantas apakah masyarakat Indonesia pada masa itu berdiam diri saja? Akibat penjajahan Jepang tentunya tidak Bangsa Indonesia berusaha untuk melawan tenaga tentara Jepang Dimana pada saat itu bangsa Indonesia ini terbagi menjadi dua kelompok Yaitu golongan kooperatif dan non-kooperatif Jadi golongan kooperatif ini adalah golongan yang bersedia bekerjasama dengan Jepang Dan mereka ini duduk di dalam organisasi bentukan Jepang Sedangkan golongan non-kooperatif ini adalah golongan yang tidak mau sama sekali bekerjasama dengan Jepang Sehingga mereka membantu organisasi-organisasi bawah tanah Akibat dari penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia tadi Sehingga muncullah perlawanan terhadap pendudukan Jepang Dimana disini rakyat itu dipaksa menjadi romusa dan dibebani kewajiban untuk menyerahkan hasil panennya Sehingga rakyat itu sangat menderita guys Apa saja perlawanan yang timbul? Nah di Jawa Barat ini muncul perlawanan Kemudian di Aceh, di Biak Di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan pemberontakan PETA Nah jadi pada masa itu juga ada yang sangat tidak disukai oleh bangsa Indonesia Dimana Jepang itu mewajibkan bangsa Indonesia untuk melakukan yang namanya upacara Seikere Yaitu upacara penghormatan terhadap Kaisar sebagai dewa keturunan dewa matahari Dengan cara membungkuk 90 derajat ke arah timur Nah jadi bangsa Indonesia itu dipaksa untuk melakukan yang namanya Seikere Yaitu membungkuk 90 derajat ke arah timur sebagai penghormatan terhadap Kaisar Lantas apa saja akibat dari pendudukan Jepang ini Jadi pendudukan Jepang itu menyebabkan berbagai macam perubahan yang dialami Contohnya di dalam aspek politik pemerintahan Disini terjadi perubahan Dimana pada saat Belanda itu berbentuk pemerintahan sipil Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang itu berubah menjadi pemerintahan militer Jabatan Gubernur Jenderal diganti dengan Panglima Tentara Nah kemudian dalam bidang ekonomi Disini Jepang memberlakukan politik penyerahan padi secara paksa Hal ini dilakukan untuk kebutuhan pangan bagi tentara Akibat penyerahan padi ini Angga kematian meningkat Tingkat kesehatan masyarakat menurun Bahkan kelangkaan bahan pangan Dan kesejahteraan sosial sangat buruk Kemudian di dalam aspek mentalitas masyarakat Pulau Jawa memiliki jumlah pendudukan sangat banyak Bila tersebut Jepang memanfaatkannya sebagai tenaga kerja tadi Masyarakat pedesaan dipaksa menjadi romusa Para romusa harus membuat pabrik senjata Benteng, pertahanan, dan jalan Mereka tidak hanya bekerja di Indonesia Tetapi juga dikirim ke luar negeri Jadi para romusa ini sangat menderita Dan tidak mendapatkan upah bahkan makanan Mereka masih menerima perlakuan yang kejam dari Jepang Hal ini menimbulkan ketakutan pada masyarakat Yang harus menyerahkan warganya untuk menjuruh musa tadi Nah jadi itu adalah dampak Dari pendudukan Jepang di Indonesia Oke Untuk sekian materi tentang Masa pendudukan Jepang Cukup sekian Kita lanjutkan di materi yang berikutnya Oke Jangan lupa jawab pertanyaan tadi ya Jangan lupa jawab pertanyaan tadi ya